Makanya apa, dengan adanya teknologi teknologi, kita jadi perangkat banyak dari pemerintah, tapi apa, dari masyarakat untuk masyarakat, dari petani untuk petani, dari petani untuk masyarakat, dari masyarakat untuk petani, dari petani untuk masyarakat, adilnya apa? Dia adil dengan adil dan beradab. Adil untuk siapa? Adil untuk petaninya beradab untuk manusia, investornya. Itulah adil dan beradab perjalanan sisi pertanyaan. Oke, nanti saya kasih ruang sama Gus Roby, dan saya mohon Gus Roby lihat tayangan ini, nanti biar presentasinya langsung. Saya sudah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Al-Hung, Sampurasun, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Masih dengan Elhan Jakaria, Jaya Negara di sini. Sebelumnya, saya akan sampaikan, setahun yang lalu, saya sempat menyampaikan di beberapa media, bahwa ke depan Indonesia akan memiliki satu dekakorn bidang pertanian. Ya, dengan bersinergi, dengan berkolaborasi, Indonesia saya yakin akan memiliki dekakorn bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan industri ekonomi makro atau mikro. Pada hari ini, Jumat 18 Juni 2021, saya soan ke kediaman Om Soni di Ciceruk, Bogor. Tak lama kemudian, disusur oleh Om Jojo dan Om Mulyadi. Mereka adalah mentor bisnis saya, era saya berproses di Nusantara Holding Konsertium Ventura LTD. Diam-diam, ternyata mereka mengikuti pergerakan saya dalam membangun kolaborasi dengan banyak pihak selama ini. Terlebih, munculnya Koperasi Multidaya Nusantara III dan Lembaga Investigasi Negara yang dikomandoi oleh Gus Robi Irawan Wiratmoko. Om Soni adalah ahli keuangan, lebih tepatnya ahli dalam bidang Financial Trade dan Financial Engineering. Dan kalau Om Jojo, ahli dalam bidang pengembangan pariwisata. Berita terakhir tentang Om Jojo, kalau tidak salah beliau urus PMA Nusantara Holding yang menjadi Nusantara Tourism Development. Nah, pada kesempatan kali ini, Om Soni berpikir untuk bersinergi dengan Koperasi Multidaya Nusantara III. Nah, pada kesempatan kali ini, Om Soni berpikir untuk bersinergi dengan Koperasi Multidaya Nusantara III. Mendukung apa yang dicetuskan oleh Gus Robi Irawan Wiratmoko, untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan yang adil dan beradab. Tujuan besar yang sama, sudah seharusnya kita memang bersinergi. Memujudkan Indonesia berdaulat pangan dengan suksesnya ekonomi Pancasila. Saatnya berkolaborasi, saatnya bersinergi untuk melangkah bersama Presiden Tani Indonesia Tatang Zainuddin, seorang Purnawirawan Mayor Jenderal TNI yang peduli untuk kemajuan bangsa Indonesia. Masih dengan Elan Jakaria dari Suaralin TV, jaringan pemimpin masa depan YouTube channel. Dan pada sore hari ini, saya bertemu dengan mentor-mentor saya yang selama ini berada di belakang layar. Om Soni, apa kabar, Om? Baik, baik, baik. Om Jujo, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Sekarang begini, saya ingin mengulas beberapa waktu yang lalu yang sempat dicetuskan sama Om Soni, bahwa tidak menentu kemungkinan Indonesia ini kembali ke suasembada. Dan sekarang sudah hadir Koperasi Multidaya Nusantara 3 yang terus-menerus dengan konsep yang nyata, menggerakkan ekonomi kerakyatan yang adil dan beradab. Nah, salah satu tujuan besar dari, saya sebutkan aja, Koperasi Multidaya Nusantara 3 itu dibawa Kombadogus Robi Irawan Wiratmoko atau Kanjeng Prabu Anom yang saat ini memang namanya itu sudah ya mendunialah gitu kan sampai mungkin yang dari luar juga nonton ini. Nah, intinya apa? Semuanya kembali ke pertanian. Bahkan beberapa waktu yang lalu, saya sudah cetuskan bahwa 2022 Indonesia akan memiliki DKKON pertanian, bukan Unikon lagi. Menurut Om Soni, gimana Om? Salah satu jurus JITU untuk menjadikan DKKON atau apa yang Om Soni rencanakan secara pribadi dulu nih ya? Nanti kan kita bisa bersinergi. Apa Om? Nah, balik semuanya kepada hukum bisnis ya. Jadi kalau kita bicara tentang hukum bisnis, semua please kembali lagi kepada fakta permodalan. Perkaranya, seluruh institusi perbangunan di Indonesia ini tidak mendukung terhadap pertanian. Dikarenakan kenapa? Memang suatu nilai potensi atau katakanlah nilai profit orientasinya adalah kecil gitu. Satu tentu apa? Bentuk pertanggung jawaban dari perorang yang pertanian sehingga tidak bernyata. Ada pukul lebih banyak diponsentrasikan untuk UMKM atau usaha-usaha kecil atau bisnis mikro yang lain. Nah, sedangkan pertanian ini adalah salah satu korembisnis yang memang tidak pernah disentuh oleh seluruh institusi. Nah, balik lagi kepada jumlah manusia di Indonesia. Bagaimana mungkin 10 tahun yang akan datang kita bisa memenuhi kebutuhan pokok kita sendiri kalau memang pertanian ini semakin lahari, semakin mengecil, dan semakin habis. Artinya begini, bagaimana memberdayakan pertanian? Contoh, paling gampang. Kita akan mencoba buat startup. Coba membuat startup. Startup. Bekakorn. Bekakorn. Bukan sudah sejalan lagi. Jadi gini, startup. Bukan hanya perusahaan-perusahaan layaknya Apple atau yang lain, ya kalau itu dalam bentuk industri, kenapa kita tidak aplikasikan ini untuk para petani? Artinya apa? Bagaimana kita digabung dengan teknologi fintech, di mana petani bisa mendapatkan crowdfunding atau pinjaman peer-to-peer lending. Artinya dari si investor itu directly kepada si petani. Investornya siapa? Seluruh masyarakat di Indonesia. Artinya begini, jumlah masyarakat di Indonesia sekian ratus juta, dua ratus sekian juta. Bayangkan kalau itu diberdayakan dengan 100 ribu per orang, maka seluruh pertanian ini akan meningkat, ya. Karena adanya permodalan yang cukup. Nah, kalau permodalan yang cukup, ya artinya di sini menjamin si petani itu untuk terus berproduksi. Terus berproduksi. Sehingga tidak ada lagi penjualanan kenapa? Karena potensi. Dibawah pengawasan tenaga ahli, tentunya, di bidang pertanian. Nah, selain itu begini. Bagaimana sistem peer-to-peer atau crowdfunding ini kita bisa melakukan dengan adanya pokasi multidaya ini? Pokasi multidaya Nusantara 3 sebagai? Provider. 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 Jadi multidaya ini sebagai provider di mana dia mengelola atau katakanlah memberikan, menarik kepada investor dengan memberikan prospektus tenaga penhanding. Contoh, saya ambil begini. Satu pertanyaan tentang asumsi capi. Kita bisa hitung berapa biaya produksi dan berapa biaya seluruh produksi dan berapa keuntungannya. Setelah kita hitung keuntungan, kita bisa membuatkan prospektif. Artinya ini kita bisa jual. Jadi begini. Petani itu layaknya kita kumpulkan menjadi satu konsorsium besar sehingga Pak IPU ini kita tawarkan sahamnya. Oh, saham. Jadi per orang itu bisa membeli saham untuk petani itu 100 ribu. Sumpah, dengan asumsi 100 ribu. Satu lahan pertanian itu 15 juta. Maka kita hanya ambil 150 orang untuk membentuk lahan pertanian tersebut. Dengan asumsi, saya ambil rata-rata bunga 18% per ano atau 18% per tahun. Di atas rata-rata bunga bank, kalau Anda punya uang di bank, Anda taruh 12% per bulan, dipotong biaya administrasi, maka you get nanti. Mengetikin dapat apapun. Tapi pada saat Anda taruh di multidaya, dengan teknologi fintech ini, maka Anda dapatkan 18% per tahun. So, belum disitu saya menanya, fintech itu apa sih? Nah, ini fintech ini begini. Fintech itu adalah teknologi, atau katakanlah begini, sistem keuangan, gimana directly, peer-to-peer. Selama ini kan kita terjembat dengan bank. Oke, oke. Artinya begini, saat saya taruh uang di bank, saya tidak tahu bank menginvestasikan kemana. You know? Nah, bank itu menginvestasikan, suka hati dia. Dia bisa ke properti, bisa ke industri, kemanapun. Yang selama ini, yang duduknya adalah yang memang safety. Atau katakanlah, yang memang mendukung dengan kondisi itu sendiri. Contoh, salah satu bank X, dia punya anak perusahaan A, B, C, D, E, P. Yang didukung adalah perusahaan mubah anak perusahaan di bawahnya. Nah, berbeda dalam kita, kita lakukan yang Mas Alham bilang itu, adil dan berada. Itu sebetulnya yang mencetuskan, adil dan berada itu, Gus Robi Iraman Viratmoko sendiri. Saya kutip sedikit ya, tentang adil dan berada. Bagaimana adil dan berada itu bisa berlaku, 18% per anak, kita akan berikan kepada si investor, yang mau menanapkan uangnya. Ya, dong? Kita berikan ke petani, apa yang mereka hasilkan? Oh, jadi, saya masuk pola. Koperasi Mutida Indonesia antara tiga, itu sebagai provider. Jadi, jual saham ke seluruh rakyat Indonesia. Ke seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nah, saham ini nanti kita kembalikan lagi. Kita akan berikan kepada petani, tentunya di bawah pengawasan kita, petani-petani handal, yang memang kata-kata, yang memang tiket resikonya. Nanti kita hitung, sedikit loss-nya. Oke. Nah, tentunya di sini kan tentunya Mas Elan sendiri bisa mematang, memiliki petani-petani unggulan ya. Ya, ya. Artinya yang mereka yang memang sudah berproduksi, ya kan, dan tidak gagal, tetapi mereka bisa menghasilkan keuntungan yang baik, tetapi kekurangan modal. Betul. gimana nanti begini, contoh soalnya gini, saya menanamkan ke multidaya, Rp. 100.000. Rp. 100.000. Nah, dari pihak multidaya itu akan memberikan, disinilah pertaniannya. Contoh, di salah satu pabupaten, contoh di Bogor. Nah, masukkan di Bogor nih. Oh, yang ditanam apa cabai, saya beli perspektif tentang pertanian yang cabai, Rp. 100.000. Lahan pertaniannya jelas, pertaniannya ada, dan itu diberitahukan, perkembangannya. Contoh, saat saya sentuhkan Rp. 100.000, kapan dimulainya? Gitu loh. Saat uangnya sudah terkumpul sebanyak Rp. 15.000.000 untuk salah satu lahan pertanian, maka dimulailah proses pertanian itu dimulai. Dari mulai menggarap lahannya, setelah lahannya digarap, selesai, maka proses penanaman, atau pembitan, sprout, dan itu terus diupdate kepada si klien, atau si investor-investor tadi, yang terhentus bimbit. Saya paham polanya ini, saya paham. Makanya dengan anda yang multidaya, disitu adalah kita memberdayakan informatika ini, memberdayakan teknologi informatika ini, supaya apa? Si investor itu tahu kemana uang yang ditanamkan, dan kemana jalannya. Sehingga tidak ada kebohongan di sini. Sekarang kan banyak investasi nih, investasi lah, pertanian atau apapun itu, tanpa nggak tahu. Nggak tahu kemana di investasikannya. Iya, betul-betul. Tapi kalau di sini kan gini, si asumsi saya tahan 100 ribu, saya mau lihat, oke, Mas Elhan, asumsi saya adalah multidaya, Mas Elhan saya mau lihat lahan pertanian dong. Oh, boleh, boleh, boleh. Nah, oh, berarti. Datang aja nanti, kita kasih log-nya, ketemu dengan pertanian X. Anda bisa tanya-jawab. Berarti kamu perdesa dong? Per desa. Nah, jauh lebih langkah lebih jauhnya lagi, salah satu desa yang di plot. Kita program untuk one village, one product. Per desa yang di plot. One village, one product. One village, one country ini. One country ini. Ini, aduh, Gus Robi harus, aduh, ini harus, harus kata Gus Robi ini. Kita buatkan lagi di sana. Seginis awal. Supaya kenapa? Supaya orang yang kerja di kota, yang menjadi akutansi, yang kerja di bank, yang kerja dimanapun, memiliki experience sebagai petani. Kenapa harus begitu? Kenapa? Karena disitulah, dia menjamin untuk sumber daya makanannya, ke depan. Supaya dia tahu, ini yang ditanggap. Selama dia berinvestasi, dia menjamin, ya, pasokan makanannya, itu beberapa puluh tahunnya ke depan. makanya apa? Dengan adilnya teknologi, teknologi, kita jadi perangkatan banyak dari pemerintah. Tapi apa? Dari masyarakat untuk masyarakat, dari petani untuk petani, dari petani untuk masyarakat, dari masyarakat untuk petani, dari petani untuk masyarakat. Artinya apa? Dia akhiri dengan adil dan beradab. Adil untuk siapa? Adil untuk petaninya, beradab untuk manusia investornya. Itulah adil dan beradab perjalanan sisi pertanyaan. Oke, nanti saya kasih ruang sama Gus Robi, dan saya mohon Gus Robi lihat tayangan ini, nanti biar presentasinya langsung. Saya sudah paham. Intinya, dengan hadirnya Kooperasi Multidayah Indonesia antara tiga, para konseptor dan pemikir-pemikir yang sudah lama saya kenal sebetulnya, berani sekarang untuk muncul, untuk mendorong, seperti apa dicetuskan oleh Gus Robi, Irami Miratmoko, mengembalikan Indonesia menjadi mercusuar dunia. Dan ini akan menjadi startup pertanian pertama startup pertanian pertama di Indonesia dibawah kombando Gus Robi Irami Miratmoko dan presiden tadi Indonesia Mayor General Teknik Purnah Wirawan Tatang Zainuddin. Om Jojo, saya ingin dengar dari Om nih. Ini mungkin teman-teman banyak yang kenal yang ingin... Om, lihat saja dikit Om. Mungkin ada yang teman-teman dari Asia Tenggara yang kangen sama Om Jojo. Maju dikit nih. Om saya, maju dikit. Gimana nih? Kedepannya gimana nih? Kita hanya berputar di sisi perputaran ekonomi. Jadi saya nanti independen yang akan mendukung segala program untuk ekonomi kerayatan Pancasila yang disebut Ketuhanan Yang Maesha dari Sabang sampai Maroke Sejahtera Adil Makmur Itulah persen dari kami ini seperti itu aja. Iya. Mengenai persentase tentang masalah hal-hal itu sudah ada di Om Soni. Nah, udah gitu loh Om. Ya, inilah yang saya bilang ketika ke beberapa aliansi sempat bertanya ke saya kenapa kok muncul Presiden Tani? Karena saya juga berpikir di situ ada kepentingan ke depan yang harus kita jaga. Benar yang dicetuskan Om Soni. Kalau kita tidak sayangi dunia pertanian atau hal-hal pertanian kita ke depan nanti mau makan apa? Betul. Kalau Pak Jenderal Tatang bilang mau makan beton. tapi memang itu benar gitu. Bahkan sekarang ada Gus Robi Irawani Miratmokho dia fasilitasi banyak hal yang mau maju-maju tapi ya untuk rakyat yang adil dan berada kembali lagi ke situ. Ini sebetulnya akumulasi untuk mewujudkan ekonomi Pancasila. Om. Ya, mungkin sedikit saya gambarkan sesuai dengan harapan dari proklamator kita Paduka Presiden Jokohana itu sekarang ini kita wujudkan Mereka berbukikan adil mahmud kemarin pahlawan jinawi segala sesuatu sudah modern, digital, tepat, tepat gitu kan. Itu aja Pak. Oke, terima kasih banyak. Ini sebetulnya saya di sini itu ingin mendengarkan dan ingin belajar banyak tentang apa. Tapi saya yakinkan itu Om Soni yang pegang kendali semua di situ biar nanti kalau saya yang ini kan nanti malah gak ngerti saya. Ya nanti kita sama-sama kita melalui pertanian Indonesia melalui multibaya melalui Presiden Tani Indonesia sehingga Pak terwujud pertanian suasan bahagia, pertanian memang mandiri, pertanian memang tidak mengandalkan perbankan konvensional dari rakyat betul itu dia. Terima kasih banyak bersama-sama Mas.